Pemirsa seorang pria bernama Bidar yang bertempat tinggal di kejambatan air hitam Kabupaten Sarulagun ditangkap polisi karena telah memperkosa adik iparnya. Padahal tersangka Bidar telah beristri dan korban telah bersuami. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pemerkosaan terjadi di rumah korban saat suami korban sedang pergi. Tersangka berdali tergiur dengan kemolikan adik iparnya dan mengancam korban dengan senjata tajam untuk memenuhi hasratnya. Sehingga korban dengan terpaksa melayani napsu pencet kakak iparnya tersebut. Pemerkosaan terungkap saat korban mengadu kepada suami dan keluarganya yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Saat di kantor polisi tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Pada kasus ini, polisi menyita barang bukti pakaian dan senjata tajam jenis pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban. Aibda HS Parangin-Angin selaku katim reskrim Polres Sarulangun mengatakan pelaku sempat melarikan diri ke daerah Sumatera Barat, tepatnya di daerah Solok Selatan, Jujuhan. Dengan sigap, tim reskrim Polres Sarulangun mengejar pelaku ke tempat persembunyiannya dan menangkap pelaku tanpa ada perlawana. Jadi untuk begini hari ini tadi, hari ini sebenarnya kami melakukan penangkapan di Solok Selatan, tempatnya di, apa hari ini? Posesan, Jujuhan. Perkara kasus sudah memiliki, kebetulan kan ada ipar tersangka yang dua pelaku ini dipakosan. Mas kemarin itu ada informasi bahwa si pelaku di Solok Selatan. Akibatnya tersangka Badri harus mendekam di Juruji Besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan pasal 385 ke UHP dengan ancaman bagi pelaku 12 tahun penjara. Terima kasih.